Jangan di luar terus, ayo bantuin ibu merapikan meja buat jamuan nanti Eh iya bu, nilam cuma deg-degan aja Iya sama, dulu ibu juga begitu, apalagi mendekati resep sih, malah semakin deg-degan Eh Dito, dari mana? Mau mampir dulu ke rumah kakak gak? Kakak punya apel loh Loh, tuh mben dia jadi pendiem begitu, biasanya dia paling suka ditawari apel Sudahlah, ayo bantu ibu Aduh, bonggongku, kumat lagi Sakit lagi ya bu, kenapa akhir-akhir ini sering sakit? Ibu sih gak mau ke dokter Halah, namanya juga orang tua Wajar, kamu nanti juga bakal ngalamin ini Aduh, jangan sampai lah bu Perjalanan lancar mas Bu, ini kedua orang tua bagas Bu, kok diam saja sih? Eh eh iya maaf, saya ibunya nilam Bapak kemana bu? Ada, tadi ke belakang sebentar, ayo masuk Oh, sudah sampai ternyata Kenapa kau di kesini? Jangan bilang kamu adalah calon besanku Eh iya pak Ini bapak saya Bapak sudah kenal sebelumnya? Kita lupakan saja masa lalu Gak bisa Ini ada apa tau pak? Kita kesini untuk lamaran loh Gak ada lamaran-lamaran Dan kamu Kamu bagas Mulai hari ini Kamu aku larang berhubungan dengan anakku Tapi pak Ada apa ini? Jika ada masalah Apa gak sebaiknya kita bicarakan dulu baik-baik? Iya pak Kasian anak-anak Gara-gara masa lalu Kita merusak kebahagiaan mereka Kamu senang kan ketemu lagi dengan laki-laki ini? Iya kan? Cukup Sudah-sudah Jangan diteruskan lagi Gak enak sama anak-anak Pergi Kalian tidak diterima lagi di rumahku Sampai kapanpun Pergi Pak Bok jangan kasar begitu Sudah Jangan dituruti hawa nafsu-mu Sama kayak kamu dan dia Yang sama-sama dikendalikan hawa nafsu Sampai kalian punya anak haram Pak Hentikan Aduh Aduh Bunggungku Sakit Apakah itu tadi benar pak? Jadi Nilam itu sebenarnya bukan anak bapak Kamu anak bapak dan ibu Tapi sebelum kamu Ibumu sudah memiliki anak dari hubungannya dengan Jat Miko Bapaknya Bagas Lalu Di mana kakak Nilam pak? Kejadian itu terjadi 25 tahun yang lalu Saat kedua orang tua Nilam baru 2 tahun menikah Darno Ayah Nilam terkejut saat dirinya pulang dari kerja di kota Mendapati istrinya sedang berduaan di kamar Dengan seorang laki-laki Laki-laki itu adalah Jat Miko Darno yang kalap lalu memukuli Jat Miko Dan hendak menceraikan istrinya Namun Karena dia masih mencintai sang istri Dia menahan keinginan tersebut Pertengkaran terjadi kembali saat sang istri kedapatan hamil Dia mengira bayi itu adalah bayi dari hubungan gelap istrinya dengan Jat Miko Dengan kesal Darno memutuskan ke kota dan menetap di sana Lahirkan dulu anak itu Dan berikan ke orang lain Baru boleh kamu menemui aku Kenapa Bapak yakin itu anak dari mereka Pak? Jika itu anak Bapak gimana? Sudahlah Jangan ingat-ingat lagi Pokok Bapak ingin kamu jauhi bagas Bapak berani sumpah Bu Itu terjadi Saat Bapak masih lajang Dan Belum menikah sama kamu Bu Tapi kenapa baru bilang sekarang Pak? Bapak waktu itu cuma di dalam kamar berdua Bapak bersumpah berani ditabrak mobil Kalau Kami tidak melakukan zina Ya Allah Kenapa caraku jadi gini sih? Ini semua jadi gak kemakan Aku bagiin buat Dito sama ibunya aja kali ya Itu Dito ya Ini Kak Nilam punya banyak makanan Dimakan sama ibu ya Dit? Dit Jangan main peta umpet Kak Nilam capek ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh calon pengantin Gimana caranya tadi? Lancar Ada sedikit masalah Bu deh Tadi ibu tiba-tiba jatuh pingsan Terpaksa acara ditunda Dan bawa ibu dulu ke rumah sakit Loh Iyota Kok gak tau ya? Ini makanan tadi Masih ada banyak Loh Makasih lo ya Ibu gak tau harus sedih atau senang ini Gak apa-apa Bu Mungkin cobaan calon pengantin Ya sudah Bu deh Nila mau beresin rumah dulu Dimakan sama Dito ya Pasti Tapi nanti saja Si Dito masih tidur Lah Tidur Bu deh Lalu Yang lari-larian di rumah tadi siapa? Ketawa-ketawa juga Enak kan? Ini tadi dikasih sama Kak Nilam Enak Bu Tambah boleh? Boleh dong Besok ikut ibu ya Ke rumah sakit Nengongkin ibunya Kak Nilam Enggak Bu Dito takut Takut? Takut dokter? Bukan Bu Ibunya Kak Nilam Selalu gendong Anak-anak Selum deh Bu Makanya Dito gak pernah lagi Main kesana Dit Itu kamu kan? Ini berdarah loh Sini Kakak obati Gak apa-apa kok Kakak gak marah Malam-malam gini kok kesini Ayo dong Bahaya kalau gak diobati Ini kamu pasti nginjem pecahan piring Tuh kan nangis Sini Atau Kak Nilam yang masuk ya Dit Setelah kejadian itu Nilam buru-buru menelpon Bagas Dia meminta untuk ditemani Ke rumah sakit Karena Firasatnya Akan terjadi sesuatu Yang menimpa ibunya Sakit Bunggungku Sakit banget Pak Sabar Bu Bapak sudah panggil dokter Ibu tahan ya Ibu tahan ya Pak Bapak Kenapa aku dibunuh Pak Aku anakmu Pak Bapak jahat Bu Istifar Bu Kenapa Bapak tidak mengaku Yangku Pak Bapak jahat Jahat Bu Bu Kalo Bu Kalo Bu Bapak jahat Kalo Bu 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 Mereka berdua tiba-tiba terlempar ke dalam bayangan masa lalu Di sana, Darno melihat kembali istrinya saat hamil dulu Sang istri meminta bantuan Jack Miko untuk kembali menjelaskan Walaupun mereka menjalani hubungan diam-diam Namun tidak pernah melakukan hal yang terkutuk itu Namun Jack Miko menolak karena tidak mungkin Darno akan mempercayai begitu saja Jack Miko meminta untuk melahirkan saja anak itu dan melakukan tes DNA 9 bulan kemudian saat anak itu lahir Dia berusaha menghubungi Darno untuk tes DNA Namun dia menolak Jika sang istri mau kembali, dia harus memberikan bayi itu kepada orang lain Mendengar perkataan suaminya, dia tidak ada harapan untuk merawat anak itu Semua orang yang dimintai merawat bayi itu pun menolak Karena disas-dusus berita miring tentang asal-usul bayi itu sudah terlanjur meluas Akhirnya, dengan berat hati dia meletakkan bayi itu di pinggir jalan Berharap ada yang menemukannya Namun naas, sebelum bayi itu ditemukan Bayi tersebut telah meninggal karena kedinginan dan kelaparan Berarti Anak yang kamu kandung itu Anakku, Bu? Iya, Pak Itu anakmu Bapak sama ibu harus ikut denganku Aku kesepian, Pak Maafkan, Bapak, nak Jangan sakiti ibumu Ini semua salah, Bapak Ambil saja, Bapak, nak Kenapa jalan-jalan buangku? Aku cuma penyedih sayang seperti anak-anak lainnya Maafkan, Bapak dan Ibu, ya, nak Ibu janji akan selalu kirim doa untukmu Semoga kamu tenang di sana Jiwa sang anak yang tadi penuh amarah, luluh juga Darno dan istrinya kembali sadar Bersamaan dengan itu Muncul rasa penyesalan yang teramat sangat Akan kesalahan di masa lalu Setelah kejadian itu Darno dan istrinya berdekat menelusuri makam anaknya dahulu Walau agak kesulitan karena kejadian itu sudah lama sekali Mereka akhirnya menemukan juga makam tersebut Dia juga telah memaafkan Jatmiko dan melupakan masa lalu yang terjadi di antara keduanya Dan menerima bagas menjadi menantunya Kita harus saling menjaga Dan menguatkan Hingga Tuhan menolong kita Mas, kok cember terus dari tadi? Gak apa-apa Kamu tahu sendiri kan Aku tuh capek Pengen istirahat liburan ini Iya mas, tapi kita sudah lima tahun gak mengunjungi ibu Setiap liburan mas gak mau diajak kesini Mama, mama, kapan kita sampai mah? Nina mau ketemu nenek Iya sayang, sebentar lagi nyampe kok Nina belum pernah ketemu nenek kan? Pokok, kita hanya dua hari di sana Habis itu kita liburan ke pantai Ke pantai pak Kak ajak nenek juga ya pak Ya enggak dong sayang Kan nenek sudah tua Kalau nanti nenek sakit gimana? Kalau gitu papa sendirian aja ya Aku mau menemani nenek Oke Nina mau tinggal sama nenek kan? Tinggal selamanya saja disini Nggak usah ikut papa Sebelum nonton Jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Kita sudah sampai Ibu Akhirnya kalian datang juga nak Ibu sudah rindu sekali Ini pasti Nina, iya kan? Sudah sekolah belum cacu nenek? Sudah nek, tiga nol kecil Ayo ayo masuk, masuk Kalian nginep lama kan disini? Oh enggak bu Kami cuma dua hari saja disini Habis itu Nina pengen ke pantai Tidak pak, Nina nggak mau ke pantai Nina mau disini aja Iya mas, kita liburannya disini saja ya Kalau ke pantai kan bisa kapan-kapan saja Kita sudah lama nggak nemenin ibu Kan sudah pesen hotel kemarin Beneran, kok aku nggak tahu Ya di cancel aja mas Ya nggak bisa gitu dong Iya, sudah-sudah Nggak apa-apa Dua hari saja nggak apa-apa kok Ibu sudah senang Kalian masih ingat dengan ibu Ayo makan Pasti kalian lapar Nek, ini kamar siapa? Eh, iya bu Sinta sepertinya belum pernah lihat ruangan ini Apa lupa ya? Eh, ini kamar baru Khusus buat cucu nenek sebenarnya Tapi pintunya macet, nggak bisa dibuka Lupa di mana naruh kuncinya Nina mau lihat dong, Nek Iya, nanti nenek cari kuncinya ya Sementara Nina bobo sama ibu dulu Oh iya bu Bunarti tetangga ibu Sehat kan? Oh itu Sekarang dia sudah tidak tinggal disini lagi Sudah pindah ke deket pasar Soalnya biar lebih deket dengan tempat jualannya Katanya repot bolak-balik terus Jadi ibu tinggal sendiri sekarang Sejak kapan? Sudah enam bulan ini Iya sendirian Siapa juga yang mau bangun rumah di tempat terpencil ini? Kalau begitu Ibu ikut kami saja ya ke kota Mau ya bu? Ahem, ahem, ahem Nggak usah Biarlah ibu disini saja menikmati masa tua ibu Lagipula ibu kurang nyaman dengan suasana di kota Mau Nina temen nggak, Nek? Hehe, cucu nenek ini emang deh Persis kayak ibumu saat kecil Aduh Pakai sakit perut segala Ini pasti gara-gara makanan kampung Udah nggak bersih ngolahnya Nyesel nggak bawa makanan instan tadi kesini Duh Mengap sekali ini rumah Kok ada ya yang betah tinggal di rumah kayak gini? Zaman sudah modern Masih saja kamar madi di luar Dasar kampungan Merepotkan saja ini Ini nggak pernah dibersihin atau apa sih? Colok banget itu orang Su... 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 Suara apa itu? Apa ada binata yang berkeliaran di sekitar sini ya? Tapi kok suaranya Seperti orang yang melompat-lompat? Kenapa? B B Nina, lihat papa nggak? Nggak lihat, Ma Loh, Mas, dari mana saja? Kok panik begitu? Air, ambilkan aku air, air Nggak usah tanya dulu, air, mana airnya? Nanti saja ceritanya, air Ada apa, Mas? Kenapa panik? Lalu, sejak kapan di luar? Tungben bangun pagi-pagi Aku dari semalam itu ada di kamar mandi Sakit perut? Dari semalam bolak-balik kamar mandi gitu ya? Anu, kita ke dokter aja ya Bukan itu, aku memang sakit perut semalam Tapi, pas di sana, aku nggak bisa keluar Gara-gara... Ayo, kita sarapan dulu Ibu sudah bikin nasi goreng kesukaan Sinta Wah, pantes aromanya nggak asing Ini makanan favoritku dulu Nina, ayo kita sarapan, sayang Wah, nasi goreng asing Pocong? Iya, aku serius Masa aku bohong? Kalau bukan karena pocong itu Aku nggak mungkin betah di kamar mandi Kita harus pergi dari sini sekarang Aku nggak mau ada apa-apa Terutama Nina Oh, oke Aku tahu sekarang Ya, aku tahu arah pembicaraan dan maksud semua ini Mas pengen kita pergi dari sini Itu saja Kenapa sih pakai ngarang ada pocong segala? Jadi, kamu pikir aku ngarang? Sudahlah, mas Aku nggak mau berdebat Yang jelas aku mau di sini dulu Kalau mas mau pulang duluan, silahkan Sudah cukup aku menahan kerinduanku pada ibuku Bocong! Bocong! Bo-bo-boong! Mas! Mas! Ada apa? Bocong! Ada dalam bak mandi! Itu! Mana? Mana mas? Pokok kita harus pulang Ikuti kata-kataku Harus pulang! Kamu kenapa sih, mas? Kamu sadar nggak sih? Nina ini juga kangen sama neneknya Dia baru pertama ketemu neneknya Kamu tega ya? Oke Aku salah Aku minta maaf Aku memang nggak suka dengan ibumu Gara-gara dulu nggak menjual tanahnya untuk usahaku Aku minta maaf Tapi ini beda Aku bener-bener lihat pocong Itu lagi Kalau ada pocong, kenapa cuma mas yang lihat? Aku nggak tahu Tapi aku jujur Ayo, ayolah kita pulang Nina Nina, ayo sayang Ikut papa pulang ya Aku nggak mau Aku pengen sama nenek Egois kamu mas Egois Kalau mau pulang Pulang saja Sudah stop kita bicara soal pocongnya Aku mau sama ibu Sinta Nina Ayo sama nenek Mungkin papa lagi capek Biarkan istirahat dulu Kuncinya sudah ketemu, nek Iya, sudah sayang Sudah nenek bersihkan Kita main di sini dulu ya Oke Oke Jika itu mau kalian Aku akan pulang sendiri Ah, sial Sial Loh, nak Aldi Suaminya Sinta kan ya Iya bu Anu kayaknya Pernah lihat Dimana ya Walah Maklum Udah lama Saya narti nak Tetangganya Busri Mertuamu Oh Iya Ingat bu Pindah di sekitar sini ya Iya Terpaksa Lawang sudah Nggak ada siapa-siapa Di sana Tuh Bukannya Sama ibu mertua Dulu bu Iya memang Dulu saya sudah lama Mau pindah Tapi kasihan Busri Nggak ada temen nek Elah Nggak lama Busri meninggal Ya weh Saya pindah aja Tunggu Kok Saya jadi bingung ya bu Gini loh nak Aldi Saya itu udah lama Pengen ngajak Busri Mertuamu Ikut saya Biar saya enak Jagainya Tapi katanya dia Nggak mau Nanti kalau kalian Kesana Dan nggak ketemu Gimana Eh nggak lama Semenjak itu Beliau meninggal Mertua saya Meninggal Ini nggak mungkin bu Saya loh dari sana Anak istri saya Loh masih di sana Bener nak Ngapain saya bohong Saya kira kalian sudah tahu Dulu juga nggak tahu Harus nyampainya kemana Soalnya Nggak ada yang punya Nomor HP kalian Kalau dihitung Sejak hari ini Kira-kira Sudah 6 bulan Busri meninggal Rumahnya kosong Terbengkalai Sinta Nina Dimana kalian Ibu Tolong bu Kembalikan mereka Saya minta maaf Saya salah bu Saya tak pernah mengizinkan Mereka bertemu Dengan ibu Tapi tolong bu Kasiani mereka bu Dia sudah sadar bu Di Dimana ini Bu Narti Ya Allah Alhamdulillah Nak Ahdi sudah sadar Masih ingat dengan saya ternyata Padahal Sudah lama sekali Nggak ketemu Bukankah Tadi kita ketemu bu Tadi 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 kita memang ketemu nak Tapi Nah Ahdi sedang tidak sadarkan diri Bersama Sinta dan Nina Karena kecelakaan mobil Kecelakaan Kecelakaan apa bu Nina dan Sinta ada di rumah Ibu mertua saya Saya meninggalkan mereka disana Lalu ketemu bunarti Dan Ibu mengatakan Bahwa ibu mertua saya Sudah meninggal Lalu Saya berlari kesana Memuka pintu Dan Nggak tahu kok Tiba-tiba saya sudah ada disini bu Mungkin Aldi mimpi Karena sudah empat hari Nggak sadarkan diri Ibu kemarin Waktu pulang dari pasar Melihat keramaian Ada yang kecelakaan Begitu ibu lihat Ternyata itu kalian Karena hanya ibu satu-satunya yang kenal Maka ibu yang jaga kalian disini Pokok Kita hanya dua hari disana Habis itu Kita liburan ke pantai Egois kamu mas Egois Aku mau sama ibu Sudahlah mas Aku nggak mau berdebat Sudah cukup aku menahan kerinduanku pada ibuku Ia Iya iya bu Saya mulai Mulai sedikit ingat Lalu Gimana Sinta dan Nina bu Mereka selamat kan Iya mereka selamat Cuman Mereka belum sadar Bu Ini Aldi bu Aldi menantu ibu Aldi minta maaf bu Jika selama ini Aldi tidak mau mempertemukan ibu Dengan Sinta dan Nina Hingga 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 ibu tiada Tolong kembalikan mereka Tolong kembalikan mereka bu Saya janji akan sering-sering kesini siarah kemakam ibu Tolong bu kembalikan Tolong kembalikan Sinta dan Nina bu Sinta Makasih ya sudah mengunjungi ibu Akhirnya Permintaan terakhir ibu terkabul Bisa bertemu kamu Sama Nina Untuk yang pertama dan terakhir kalinya Hah Terakhir kali Apa maksudnya bu Iya Sekarang ibu bisa beristirahat dengan tenang Sudah waktunya kamu kembali ke suamimu nak Tetap rukun ya sama Aldi Ibu sayang banget sama kalian Selamat tinggal Sinta Nina Ibu 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 Mas Ibu sudah meninggal mas Semenjak itu Aldi menepati janjinya Untuk sering-sering mengunjungi makam mertuanya itu Walau ibunya telah tiada Namun Kenangannya akan masih tetap di hati Sinta dan Nina Ibu Ibu Terima kasih.